Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu Di kesempatan pagi hari ini kita akan mereview satu produk lagi Dari Baufeng Nah ini dari Baufeng Karena banyak permintaan ya Karena banyak permintaan dari viewer Katanya tolong direview Baufeng Baufeng apa itu? Baufeng lagi nih Baufeng UV5R ya Ini radio sudah lama Radio ini sudah lama Tapi karena banyak ada yang permintaannya Tolong review Tolong review Oke kita akan review Baufeng UV5R Dan nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya Untuk Anda yang akan membeli Baufeng yang saya beli ini Nanti ada di link deskripsi saya Situ nanti bisa dilihat alamat Anda membeli Hati Baufeng ini Yang jelas ini saya beli di Shopee Tapi nama tokonya saya lupa ya Nanti ada di linknya ya Ini saya beli di Shopee Nanti Anda bisa lihat aja Dan ini merupakan radio sejuta umat juga ya Selain UV82 Ini juga termasuk radio sejuta umat Karena bentuknya kecil ya Bentuknya kecil, ringkas dan sederhana Mari kita buka Apa saja yang ada di dalam box dari Baufeng UV5R Kita sama-sama lihat Oke saya ada lupa ya tadi Ada kelupaan sedikit Buat teman-teman Jaga kondisi, jaga kesehatan ya Karena semakin hari itu Namanya pandemi itu Semakin tidak terkendali Untuk menjaga kesehatan Kita minum yang hangat-hangat Yang panas-panas Ini kita minum kopi dulu Alhamdulillah Jadi kita minum yang panas-panas Yang hangat-hangat Supaya virus-virus yang ada di Dalam mulut kita ini mati Apalagi kalau kopi ini mempunyai Antioxidant yang cukup tinggi Mari kita buka Baufeng UV5R Dan kali ini warnanya apa? Sama-sama kita lihat Apa isinya dari Kotak Baufeng UV5R Yang sudah saya beli ini Dari Shopee Kita lihat Ya Seperti biasa Kalau kita buka pertama itu Pasti ada User manual Atau buku panduan dari Bofeng Baufeng UV5R Buku panduannya Sederhana saja Kecil ya Tidak terlalu besar Oke kita tinggalkan buku panduannya Ya seperti biasa Kita dapat Nah ini warnanya merah ya Warna merah Jadi ini hatinya Ini baterainya Oke Kita lihat dalam lagi Apa yang ada di dalam ini Ini antenanya Antena Ya cukup bagus lah Ini antenanya sama persis dengan UV82 Sama persis Kita dapat Talinya Kemudian kita dapat Adapternya Kita dapat Ini untuk pengaitnya Untuk di Fit Bell clipnya Untuk dipinggang ya Kita dapat desktopnya Desktop chargernya Ini kalau Nyala Hijau Berarti penuh Kalau merah Berarti kosong Ini kapasitasnya 10V ya 10V Inputnya Kemudian outputnya 8,4V 400mA Jadi kita lihat Coba power supplynya tadi Belum dilihat ya Power supplynya Atau adapternya berapa tadi Oh ya Adapternya Disini 100V Sampai 240V 0,25A Outputnya 10V Setengah Ampere Atau 500mA Kemudian Wah ini juga asik Setiap bofeng Ini ada standarnya Ini ya Kita dapat Hands free Hands free Ini ada Tombol PTT nya Kemudian ini ada Untuk Microphone nya Sama Ini Airphone nya Oke Kita tinggalkan Untuk Semuanya ini Sekarang kita fokus Ke HT nya Kita fokus ke HT nya Ini kita Singkirkan dulu Ya Kita fokus ke HT Ini warna merah Cukup Cukup Ngejreng juga Ini ya Jadi ini produksinya Sudah lama Ya Kurang lebih Dari 3-4 tahun Ini sudah lama sekali Tapi Ini yang Warna-warna Begini Belum terlalu lama Ini pembaruan Atau refresh Dari Bofeng UV5R Jadi ada Bofeng itu ada banyak Ada UV5RA Ada UV5E Jadi UV5 ini Banyak Macemnya Kebetulan Yang ini UV5R UV5R Tok Gitu Oke Kita Coba Hidupin Baik Kita Hidupkan Untuk HP nya Kita Hidupkan Ini warnanya Mantap Sebelum Saya hidupin Saya Coba Lihatkan Dulu Di Samping Kanan Ini Ada Biasa Jack Speaker Sama Mikrofon Kita Lihat Ya Seperti itu Jadi Yang Mic nya Itu Di bawah Mikrofon Yang Di atas Jack nya Yang kecil Ini harus Dikasih Adapter Untuk Speaker Standar Kemudian Kemudian Ada Pengait Ini Gantungannya Di samping Biasa Ada Gantungannya Di sini Ini Di samping Pake Besi Kuat Ini Kemudian Untuk Tombol Tombolnya Ya Tidak Terlalu Empuk Tidak Terlalu Keras Sedangkan Kalau Menurut Saya Untuk Buat Kelitinya Bagus Seperti Biasa Boveng Boveng Yang Lain Namun Masih Di bawahnya Boveng UV9R Plus Kalau UV9R Plus Itu Bener-bener Keras Tapi Ini Lumayan Untuk Kualitasnya Bagus Kemudian Di atas Sini Ada Tombol Volume Fungsi Sebagai On Off Dan Volume Kemudian Disini Ada Center Disini Ada Tombol Emergency Call Dan Radio Tombol Radio Pencet Disini Kemudian Ini Tombol Monitor Atau Mungkin Tombol Lampu Disini Juga Ini PTT Ini Bukan Dual PTT Satu PTT Kalau V82 Itu Dual PTT Kemudian Ada Tombol VFO Memory Ini Standar Standar Boving Semua Sama UV5R Seperti Ini Kemudian Untuk Buka Baterainya Sama Kita Tinggal Pencet Aja Tekan Gini Tarik Sangat Sangat Mudah Sekali Disini Baterainya Kita Dapat Kapasitasnya 1800 Milli Amper Dengan Voltasenya 7,4 Volt Lumayan 1800 Sudah Lumayan Kemudian Disini Keterangannya Dual Band FM Transceiver Model UV5R Power output 5W Voltasenya 7,4 Volt Frequensi 136 Sampai 174 MHz 400 Sampai 520 Oke Nice Jadi Oh Disini Sudah Ada Perkembangan Disini Logonya Boving Ya Kelihatan Gak ya Nah Itu ya Kelihatan Boving Dan ini Ini Pahatan Dipahat Kayak Tulisannya Itu Dipahat Gitu Apa sih Istilahnya Masuk Kedalam Dan itu Bolong Itu keliatan kan Kalau diraba Ini kasar Kayak dipahat Gitu Nice Mantep Ini Berarti Boving Tidak main-main lagi Jadi sudah Semakin bagus Produksinya Meskipun Kualitasnya Ya saya kurang tahu Kita coba aja Nanti Kita hidupkan dulu Radionya Kita on Nah Itu tadi Bisa dilihat Kita on Nah ini Pregensi mode Berarti kita di luar Memori Ini masih di VFO Masih di VFO mode Dan Tadi itu Kalau keluar Callsend begini Itu berarti Sudah saya input Sudah saya input Memorinya Keluar nama Dan Ini pengoperasiannya Sangat gampang sekali Kita Lihat menu-menunya Standar Semua sama Menu-menunya Tinggal kita pencet ini Disini ada Square Step Biasa TX TX nya cuman Ada low Dengan high Low dengan high Save Fox Wide HBR Ini semuanya Sama persis Dengan boveng Boveng yang lain Tidak ada perbedaannya Dan Cara Memorinya Cara ininya Juga sama Dengan boveng-boveng yang lain Sangat-sangat mudah sekali Ini juga bisa Crossband Bisa crossband Jadi Bagi Anda Mungkin yang Main satelit Atau apa Ini bisa dipakai Cuman ini Untuk kualitas RX Di bagian VHF nya Itu agak sedikit Tidak sebagus UV82 Tapi Sudah cukup lumayan Bisa kita gunakan Kalau kita Berkomunikasi Di IO86 Atau Bagi Anda Yang menggunakan Repeater Itu juga sudah cukup Mumpuni Contohnya Ini saya sudah masuk Di Memori Kalau ini kan kita keluar Dari memori Tidak ada angka disini Keluar dari memori Ini kita masuk Di memori Saya contohkan Untuk Yang sudah saya rekam Ini adalah Frekuensi crossband Ketika saya pencet Ini frekuensi Reship nya Ini frekuensi Reship nya Ketika saya pencet Dia akan Pindah ke UHF Jadi saya transmitnya Di UHF Kita lihat ya Sama-sama Saya akan pencet Nah Dia transmit di UHF Kita reship nya Kembali di VHF Ya seperti itu Nah sebenarnya Ada cara manualnya Cara manualnya Ini untuk memori Bofeng Tapi lebih gampang Kita Masukkan Kabel ini Kabel data Kemudian kita Masukkan ke komputer Nanti kita gunakan chip Ya Nanti saya akan Peragakan untuk Bagaimana caranya Kita Memasukkan memori ini Dari radio Ke Ke HP ini AT ini ya Sorry HP HP Kemudian Kualitas suaranya Kita coba Yang ada Yang ada lagi Komunikasi Di mana Kita coba Nah ini kan VHF Ini VHF Apakah ada yang Berkomunikasi Oh tidak ada Kita coba lagi Yang lain Siapa tahu Di repeater-repeater Komunitas Itu ada yang Nah Ya kalau untuk suara Cukup lah ya Kalau untuk suara Cukup Dan untuk kualitas Radionya Ya cukup lah Untuk hiburan Meskipun Nah meskipun Tidak sebagus Yang lain Tapi ini karena Sangat kecil ya Ini sudah cukup Bagus ya Cukup baik Jadi ini sudah Cukup bagus Nah dibandingkan Dengan Rotevice yang saya Punya itu Rotevice agak Agak panjang ya Segini ya Rotevice agak Panjang segini Ini lebih kecil Lagi dikit Seperti itu Untuk Kualitasnya Oh ya Centernya Kita coba Nah Ini tombol center ya Tombol center Di bawah sini Nah itu Kalau kita SOS Ataupun Tanda kode SOSnya itu Satu kali Center Dua kali SOS SOS Kemudian yang Di atas ini Kalau masih ada Resip signal Itu dia gak akan Pindah ke radio Makanya saya Pindah ke Tempat yang kosong dulu Misalnya ini Kosong ya Oh ada Kosong Saya akan pindah ke radio Jadi radio ini Saya pencet ini sekali Nah langsung ke radio Pencet sekali lagi Keluar Pencet sekali lagi Ke radio Nah seperti itu Kualitas radionya Treble ya Kualitas ini Cenderung ke treble Treble Cenderung ke treble Tapi cukup bagus Sekarang Kita akan coba Cek powernya Berapa watt keluar ya Dan kalau untuk Plus minusnya Namanya juga radio ini Murah ya Ini saya beli Seharga Rp280.000 Rp280.000 Nanti linknya Di toko yang Saya beli itu Nanti Anda bisa lihat ya Karena macam-macam Ada yang mahal juga Ini ada yang mahal Ada yang murah Paling murah ini Saya dapat Rp280.000 Sebelum saya Review ini Sempat Rp250.000 Tapi ketika saya nyari lagi Sudah naik Ya kemungkinan Orang suka dengan Ht yang tidak biasa Ht yang tidak biasa Warnanya yang maksudnya Antenya biasa Tapi dengan sentuhan warna Ini menjadi Sangat digemari Mari kita lihat Untuk SWR-nya Berapa watt keluarnya Radio ini Yang sebelumnya Yang pengen langsung dari kabel Misalnya dari antena Langsung masuk Dari kabel antena ini Misalnya ini antena Kabel antena Ini konektornya Anda pengen langsung ke sini Bisa dengan membeli Konektor semacam ini Ini SMA konektor Yang Lebangnya seperti ini Nah ini khusus untuk bofeng Dan rade-rade lain Yang sejenis Menggunakan ini Jadi kita Kita tinggal Masukin ke Koeks ke antena ya Koeks ke antena seperti ini Jadi Sangat praktis sekali Tidak perlu Kita pakai Adapter yang terlalu banyak Jadi kita buka aja ini Kita buka Kita pasang Ya Seperti itu ya Jadi sangat praktis Dan tidak terlalu panjang Ininya Jadi jaraknya Tidak terlalu panjang Sehingga Lebih kuat Kita pasang ke SWR dulu Ke SWR Saya pakai Biasa ya Pakai D antena SWR nya SX401 Karena SWR ini Bagus Bisa untuk Dual band VIF dan UHF Bisa meng-cover VIF dan UHF Jadi tentunya Di band-band amatir Ya Oke kita lihat Kita coba Kita kalibrasi dulu ya Siapa tahu Ada miludnya Ini saya kendera Kita lihat Sekarang saya hidupin Kita coba Di VIF nya dulu ya Saya kasih Ke 145 800 Saja Oke Kita coba Ini sekarang Saya di Low ya Saya di Low Ini ada tanda L Ini berarti Low Kita coba Kalibrasi dulu Untuk melihat SWR nya Kalibrasi dulu Sudah mentok SWR nya Nah itu kan Bentar Ada yang kendor ini Ada yang kendor Jadi harus dikencengin dulu Supaya dia Dapat masuk SWR nya Bentar Oke ini sudah saya benerin Jadi SWR nya sudah nyender ya Saya pencet Tetap Jadi saya kalibrasi Ya sudah Pol Coba SWR Masih nyender Kita lihat Watt nya Ini di VIF dengan Low power Kita lihat Watt nya berapa 1 Watt Lebih dikit Ya 1 Watt Lebih sedikit Ya Seperti itu 1 Watt Lebih sedikit Saja Untuk Low Di VHF Kita coba Ke High power nya Kita pencet Menu Menu Nah ini Terus Kita pencet Menu lagi Rubah ke High Kita menu lagi Kemudian exit Nah ini sudah High Di frekuensi VIF Kita lihat Hasilnya Berapa Watt 5 Watt 5 Watt Lebih 5 Watt Lebih Lihat lagi Sekali lagi Ya 5 Watt Lebih Spekifikasinya Itu 5 Watt Tapi ini Ya lebih dikit Tapi kalau di skala 20 Ya tetap 5 Watt Ya kalau di skala 5 Watt Ya agak lebih Oke Tapi gak apa-apa Paling hanya Lebih berapa 400 ml Kemudian Saya akan coba Ke UHF nya UHF nya Kita coba Di 435 250 ya Ini saya Setting dulu Ke low Setting ke low Oke Sudah low Kita coba Kalibrasi Ya belum naik Kalibrasi nya SWR nya Oke masih Bagus Kita lihat Watt nya Ya 1 Watt Juga ya 1 Watt Lebih dikit 1 Watt Lebih sedikit Sekarang kita Coba Hik nya Hik power Oke sudah Hik Gak ada Tulisan L Di sini Berarti sudah Hik Kita coba Lihat Watt nya Berapa Kita lihat Watt nya Di sini Berapa Ya 4 Watt Ya 4 Watt Untuk di UHF nya 4 Watt Hik nya Ya seperti itu 4 Watt Oke Itu power Dari Baufeng UV5R Jadi untuk Di Low nya Sama ya Low nya itu Di VAF dan UHF itu Low nya sama 1 Watt Kemudian untuk Di UHF nya Juga 1 Watt Kalau Hik nya itu Di VAF nya 5 Watt Di UHF nya 4 Watt Sekarang kita akan Mencoba untuk Apa namanya Memprogram ya Memprogram Radio Bofeng UV5R ini Melalui komputer Sekarang kita Jalanin dulu Cirp nya Cirp ya Kita jalanin dulu Cirp nya Nanti anda bisa Download Di internet Sorry ya Komputer saya Bergaris-garis ini Layarnya udah mau rusak Tapi gak apa-apa Yang penting Masih bisa dilihat Nah ini kita Download Cirp Kelihatan gak ya Ini Tulisannya ini Tulisannya CH IRP Cirp Ya ini anda bisa Download ini nanti Kemudian Kita disini Nanti Pakai kabel Ini kebetulan Kabel Rotevist ya Jadi Bofeng Rotevist Terus Merek-merk lain Yang sama Jack nya itu Bisa dipakai ya Kabel nya bisa dipakai Ini saya pakai Punya Rotevist Nah Kita coba Colokin ke Bofeng nya Nah ini kita Masukin ke sini Ya kita masukin ke Jack yang ada disini ya Kita keluar memory dulu Pastikan keluar memory dulu Pastikan kita pencet ke Memory yang kosong Supaya nanti tidak Masuk ke Transmit ke Memory yang sudah terisi Siapa tau ada yang berkomunikasi Atau apa nanti terganggu Karena ketika ini Dicolokin Kalau kita gak matikan Kita nyolokin terus Nanti dia transmit sendiri Karena Connect ke Ground dari Komputer Oke kita Kita colokin sudah Kita colokin kesini Ini sekarang USB nya kita masukin ke Port USB dari komputer Ya kita masukkan kesini Oke sudah Ya dia udah Hidup nih Oke Sekarang saya akan Coba Buka Ya Saya buka Ini radio Ini radio Klik Kemudian Download From radio Ya download From radio Ke kecilan Oke Download From radio Nah Disini kan ada Kom nya Nanti kita cek Kom nya Di My device Sistem bisa dilihat Atau my device Nanti bisa dilihat Kom nya Kebetulan ini saya Kom 6 Kom 3 mungkin ya Kom 3 Ini saya pilih Kita bisa milih disini Kebetulan kita Pake bofeng Ya kita pilih bofeng Kemudian Tipenya apa Disini bofeng Banyak ya Kita pilih UV 5R Kemudian Kita oke Dia akan baca Ini akan berkedip Merah Berkedip merah Sampai selesai ini Kroning nya Kita lihat Ya Oke selesai Data udah masuk Ke Komputer Ini kalau kita Kalau sementara kita Masukin data Di komputer Ini kita matiin aja Kalau gak dimatiin Nanti dia akan Transmit seperti ini Ini dia transmit Di frekuensi yang Tadi kita cari Frekuensi kosong ini Dia transmit Makanya kita matikan dulu Matikan aja Nanti ketika kita akan Menginput Menginput Program ke radio Nanti kita hidupin lagi Nih Di hidupin lagi Sekarang kita Coba Menginput Data Ya Jadi disini Saya contohkan Contoh ini ya Kosong ya disini Channel kosong Jadi disini Ada Kita besarin ya Mungkin kelihatan ya Oke disini Ada Frekuensi Ada frekuensi Kemudian Ada apa ini Ada Nama Nama disini Nama disini Nama disini Frekuensi Nama Kemudian Tune Tune mode Dan tune Square Ada Datoon Ya Contoh Saya akan Menginput Repeater Misalnya 146 Oh sorry Belum kepencet Kita ulangi Ke tempat yang kosong Tadi Nomor 44 Nah Sini ya Kita klik aja Misalnya 146 Titik 740 Nah Kemudian Kalau ada Tune Disini Tune nya Jadi Tune ada 2 Ada Tune mode Ada Tune Ada Tune scale Kita pakai Tune aja Misalnya Tune nya 88,5 88,5 Ini ya Kita udah pakai 88,5 Kemudian Ini Nggak ada Kosong Nah Disini Apakah Kita pakai Cross mode Atau tidak Kalau tidak Cross mode Itu Misalnya Kita hanya Pada band VIF Saja Tapi Kalau kita Bekerja Dual band Misalnya Mancarnya Nerimanya Di VIF Mancarnya Di VIF Maka Disini Kita Harus Isi Disini Ya Harus Diisi Cross mode Oke Tune nya Cross mode Jadi Transmit nya Dikasih Tune Sorry Kemudian Duplek Nah Ini juga Duplek nya Kita harus Isi Min atau Plus Ya Min atau Plus Ya Min ya Biasa Min Kemudian Nah Ini Split Jadi Cross mode Itu Bisa Cross mode Tune nya Yang cross Sorry Tadi Salah Saya Ngomong Cross mode Tune nya Bukan Cross mode Frekensi nya Sekarang Cross Frekensi nya Jadi Misalnya Yang disini Receipt nya Di VIF Ya Saya Transmit nya Di UHF Ya Saya Transmit nya Di UHF Maka Disini Harus Diisi Split Duplek nya Harus Diisi Split Duplek disini Harus Diisi Split Bukan Plus Minus Tapi Sorry Kekilatannya Nah Tapi disini Diisi Split Jadi Kalau Misalnya Kita Cross Frekensi nya Disini Harus Diisi Split Bukan Minus Nah Ini Kita Standard Minus Kemudian Ini Power Kita Kasih Low Misalnya Disini Repeater nya Kita Kasih Nama Ya Orary Aja Ya Misalnya Orary Kita Kasih Nama Orary Oke Nah Ini Sudah Jadi Repeater Yang Dupleks nya Min Biasa Jadi Duplek Min Duplek Pes Yang Duplek Min Atau Duplek Pes Yang Biasa Kemudian Kita Akan Coba Bikin Crossband Repeater Misalnya Kita Bikin Crossband Kita Mau Main Crossband Contohnya Aja Kita Misalnya Di Satelit Satelit Rata Rata Crossband Kita Kita Coba Di 145 Titik 880 Gitu Ya Nah Disini Ton Nya Nah Ini Ini harus Hilangin Dulu Kenapa Ada Cross Disini Non Ya Jadi Seperti Saya Bilang Tadi Kalau Non Itu Dia Ton Tonnya Harus Satu Aja Tadi Crossnya Tonnya Jadi Dua Oke Disini 145 880 Kemudian Tonnya Itu Tonnya Itu 88,5 Kemudian Yang Lain Tidak Ada Nah Disini Disini Kita Oh Salah Disini Resipnya Ya Resipnya Kita Coba Resipnya Di 435 435 890 Misalnya Seperti Itu Ya Ini Resipnya Disini 435 890 Kemudian Transmitnya Disini Kita Split Ya Split Disini Kita Isi Frekuensi Transmit Frekuensi Transmit Misalnya 145 Titik 880 Nah Jadi Kalau Kita Split Itu Tidak Perlu Isi Offset Nya Tidak Usah Perlu Offset Tapi Kalau Offset Itu Kalau Kita Satu Band Aja Jadi Kita Harus Isi Min Atau Plus Kemudian Offset Nya Berapa Tapi Kalau Kita Cross Band Atau Split Band Beda Band Itu Kita Cukup Tulis Split Kita Masukin Tonenya Kemudian Kita Frekuensi TX Kita Isi Frekuensi RX Kita Isi Kasih Nama Misalnya Disini Satelit Kita Kasih Nama IO86 Itu I O 86 Oke Sudah Ya Sudah Masuk Kesitu Sekarang Kita Lihat Settingannya Apa Saja Ini Settingannya Ada Career Scale Standar Sudah 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 Nah Ini Order Setting Disini Kalian Bisa Mengganti Power Message Power Message Ini Adalah Tampilan Pertama Ketika Kita Hidupin Radio Kita On Seperti Ini Kita On Tampilan Pertama Kita On Radio Nah Itu Ada Callsend Itu Itu Adalah Tampilan Pertama Kalau Kita On Radio Kita Tulis Callsend Kita Atau Nama Kita Boleh Oke Setelah Itu Ada Work Mode Ini Work Mode Ini Ada Band VFO Oke Ini Standar Ini FM Reset Itu Setiap Kita Pencet Pertama FM Yang keluar Ini Kemudian DTMF Ya Ini Tune 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 DTMF Kemudian Service Setting Nah Ini Tapi Ini Jarang Kita Rubah Oke Setelah Tadi Kita Hanya Rubah Untuk Other Setting Itu Kita Rubah Untuk Power On Message Itu Ini Saja Callsend Saya Oke Setelah Selesai Semua Program Sudah Masuk Kita Kembali Kembali Memori Pastikan Semuanya Ini Sudah Sesuai Dengan Yang Tadi Ya Ini Tune Hilang Lagi Kita Isi Lagi Jangan Sampai Tune Nanti Nanti Nggak Bisa Nah Udah Oh Nggak Mau Oh Ya Udah Nggak Apa Kalau Nggak Mau Berarti Nggak Bisa Udah Udah Ada Mungkin Tapi Nggak Bisa Oke Nggak Apa Oke Karena Itu Sudah Standar Saya Akan Menyimpan Nah Menyimpan Ini Radio Kita Hidupin Radio Kita Hidupin Oke Dia akan Transmit Transmit Supaya Nggak Transmit Langsung Kita Buka Menu Radio Menu Radio Ya Terus Upload To Radio Mati Kan Kalau Dia Udah Baca Data Radio Dia Akan Mati Nah Ini Com 3 Kita Oke Aja Dia Langsung Menyimpan Ke Radio Nanti Kita Oke Aja Nanti Menyimpan Itu Hidup Lagi Transmit Lagi Karena Kita Nggak Kerjakan Kita Kerjakan Dia Akan Mati Kita Langsung Kerjakan Oke Nah Dia Mati Langsung Membaca Langsung Membaca Kita Tunggu Aja Kita Tunggu Aja Prosesnya Oke Selesai Kita Matikan Radio Sekarang Ini Kita Simpan Memori Kita Simpan Tadi Apa Yang Kita Kerjakan Itu Kita Simpan Kita Tulis Saja Save 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 Kita Kasih Nama Apa Gitu Ya Misalnya Kita Kasih Nama Tes Nah Saya Kasih Nama Tes Disini Oke Tes Kita Save Jadi Setiap Kali Nanti Kita Mau Buka Memori Kita Tinggal Open Aja Kita Cari Tadi Filenya Filenya Adalah Namanya Tes Nah Ini Jadi Image Bentuknya Seperti Ini Tes Nanti Kita Bisa Buka Disitu Kita Tutup Aja Sekarang Kita Akan Coba Untuk Hidupin Radionya Apa Kita Pastikan Apakah Memori Tadi Sudah Masuk Ke Radio Ini Apakah Memorinya Tadi Sudah Masuk Kesini Kita Akan Coba Lihat Nah Ini Kan Masih Di Vivo Kita Pindah Ke Memori Tadi Nomor 44 Nomor 44 Kita Lihat Oh Taruh Panjang Biar Coba 44 Nah Ini 44 Tadi Kita Tulis Kita Tulis Orari Ada Ini Seperti Ini Ada Ya Terus 45 Tadi I 86 86 386 Ada Oke Sekarang Kita Akan Coba Berkieso Dengan Rekan Saya Yang Ada Di Bantul Mengelari Repeater UHF Kita Pindah Ke Repeater UHF Kita Pindah Dulu Ke Repeater Oke Sekarang Kita Akan Coba Transmit Ke Repeater UHF Kita Sekarang Pakai Low Kita Akan Hubungi Yengki Delta 2 Uniform Yengki Mas Krev Low Kita Coba Hubungi Dulu Beliau Melalui Repeater UHF Sekarang Saya Pakai Low Kita Coba Yengki Delta 2 Uniform Yengki Charlie 2 Yengki India Sulu Monitor Mas Krev Low Dalam Ruangan Yengki Yengki 1 Uniform Uniform Yengki 5 Dan 9 Kiesel Kiesel Mas Krevlo Ini Saya Pakai Low Power Coba Saya Tambah Hyke Apakah Ada Perubahan Modulasi Coba Saya Tambah High Power Men Power Confirm Yengki Delta 2 Uniform Uniform Yengki Charlie 2 Yengki India Zulu Ini Saya Pakai High Power Mas Krevlo Apa Tambah Bersih Nanti Oke Yengki Charlie Itu Yengki India Zulu Untuk Kualitas Audio Hampir Sama Dari Power Low 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 Dan High Nya Hampir Sama Namun Yang membedakan Kalau High Ini Mungkin Untuk Kualitas Audio Lebih Sernih Walaupun Tadi Terdengar Ada Noise Gitu Yengki Charlie Itu Yengki India Zulu Yengki 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 Dalam ruangan Ini Mas Krevlo Dalam Ruangan Berarti Sudah Bagus Ya Pancarannya Cukup Bagus Jadi Ini Maksimalnya 4W High 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 Low Low 1W Untuk Di UAF Kalau Untuk Di VAF Low Itu 1W High High 5W Lebih Sedikit Untuk Di V AF Gitu Mas Krevlo Ganti Kesel Kesel Yengki Dalta Tu Yengki Charlie Itu Yang Dia Sulu Pakai Antena Bawaan Antena Bawaannya Begitu Ganti Kesel 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 Yang Kesel Yang Yengki India Zulu Berarti Nggak Ada Noise Oke Nanti Nambah On Juga Oke Oke Mas Krevlo Terima Kasih Sudah Merepot Tip Pancaran Dari Boveng UV5R Begitu Air Top Tidak Pakai A Tidak Pakai E Air Top Gitu Ganti Sip Kita Matikan Tekot Oke Oke Kita Kita Akan Coba Untuk Membandingkan Antena Resipnya Dari UV5R Dan Roteviz RT85 Ini radio Andalan Saya Roteviz RT85 Ini radio Baru UV5R Yang Banyak Teman Teman Suruh Saya Review Mari Kita Lihat Saya Mancar Di VHF Karena Radio Cina VHF Lemot Untuk Merisip Tapi Kita Akan Coba Sama Sama Cina Beda Merek Yang 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 Okay Saya Ganti Radio Roteviz RT85 Sekarang kita pakai Reptofish RT85 Radar Cina juga Yang ke Daltatu, Uniforam, Uniforam Yang ke Yang ke Charlie tuh, Yang ke India Zulu Saya menggunakan Reptofish RT85 Apakah bisa monitor mas Kravlo? Yang ke Charlie tuh, Yang ke India Zulu Yang ke Daltatu, Uniforam, Uniforam Yang ke termonitor Kiasal, Kiasal Mas Kravlo juga loud and clear Saya terima dengan baik di Reptofish RT85 Berarti Yang ini Ya beginilah Kualitasnya memang beda ya Untuk UV5R sama Reptofish RT85 Tapi oke lah Untuk UHF nya tadi Bagus ya mas Kravlo ganti Pakai Super Stick 59 Ini berapa kilo ya dari tempat saya kira-kira Mas Kravlo sampai di Gembera Luka Berapa kilo ganti Jaraknya berapa kilo Dari mas Kravlo sampai Gambera Loka ganti 10 kilo 10 kilo Lawan bicara menggunakan super stick Walk soon KSL, KSL mas Kravlo Yang ke delta 2 uniform Yang ke Charlie, Yang ke India Zulu Berarti radionya juga bagus itu Walk soonnya itu juga bagus Oke thank you mas Kravlo Kembali ke UHF Ngiup dulu aja Nanti gak kepanasan Yang ke delta 2 uniform Yang ke Charlie, Yang ke Charlie, Yang ke India Zulu Stand by Yang ke Charlie, Yang ke India Zulu UV 5R Apakah monitor mas Kravlo? Monitor YD Yang ke Charlie, Yang ke India Zulu Yang ke delta 2 uniform Yang ke apakah bisa diterima di tempat YD Mas Kravlo? YC2YZ YC2UY Saya ganti radio Rotevist RT85 YC2YZ YC2UY Yang ke delta 2 uniform Yang ke Charlie, Yang ke India Zulu Saya menggunakan Rotevist RT85 Apakah bisa monitor mas Kravlo? Yang ke Charlie 2 Yang ke India Zulu Yang ke delta 2 uniform Yang ke termonitor Bagus Whitey over Kiasal, Kiasal Mas Kravlo juga loud and clear Saya terima dengan baik Di Rotevist RT85 Berarti Yang ini Ya Beginilah Kualitasnya memang beda ya Untuk UV 5R sama Rotevist RT85 Tapi oke lah Untuk White-nya tadi Bagus ya Mas Kravlo ganti Betul Pak Idy Sangat bagus Untuk UHF-nya Sudah sangat bagus Dan ini pun Sangat bagus ini Dengan Antena di Ground Station Pak Idy Hanya 6 meter Dan saya Pakai super stick Sudah terdengar 5 dan 2 5 dan 2 Tapi untuk modulasi Jangan diragukan Begitu Yang ke Yang ke Yang ke Diazulu Yang ke Dalta Uniform Miniform Mankie Kiasal Yang ke Dalta Tui Ini Charlie Tui Ini Berapa kilo Dari tempat saya Kira-kira Mas Kravlo Sampai di Gembira Luka Berapa kilo Sampai 11 Kilometer Antara 10 Sampai 11 Kilometer Begitu YC2YZ YC2Y Over KSL KSL Mas Kravlo Yang ke Delta Uniform Yang ke Charlie Yang ke Diazulu Berarti Radion Juga Bagus Itu Waktunya Itu Juga Bagus Begitu Mas Kravlo Ya Oke Terima kasih Mas Kravlo Kembali Ke UHF Nyiup Dulu Aja Nyiup Nanti Nanti Dak Kapanahkan Yang ke Delta Uniform Oke Terima kasih Anda sudah Menonton Video saya Dari awal Sampai Selesai Tadi Kita Compare Untuk Receive Saja Kita Compare Untuk Receive Dengan Rotevist Tapi Ya Ini bukan Menjadi Pembanding Yang seimbang Karena Jelas Rotevist Beda Kelas Harganya Beda Maksudnya Kalau Dengan Bofeng Tentunya Kita Tidak Bisa Memandikan Head to Head Namun Ini Sebagai Pembanding Bagi Teman Teman Kalau Pengen Membeli radio Ini Hanya Menggunakan Repeater Ini Sudah Sangat Sangat Oke Jadi Tadi Saya Buka Repeater Saya KSO Dengan Repeater Itu Sangat Bagus Sekali Di Di VAF Maupun Di UAF Namun Untuk Direkt Di VAF Memang Kalau kita Menggunakan Antena Luar Antena Tambahan Antena Luar Ini Terjadi Kendala Yang Kadang-kadang Sebenarnya Sebenarnya Radio ini Sudah Penguatannya Sudah Sangat Maksimal Jadi Ketika Kita Menggunakan Antena Bawaan Ini Resipnya Akan Maksimal Banget Maksimal Sekali Resipnya Ini Maksimal Sekali Sehingga Radio ini Sangat Peka Dengan Menggunakan Antena Bawaannya Ketika Anda Tambah Antena Luar Maka Saking Pekanya Radio ini Dia Akan Menjadi Noise Akan Tinggi Sekali Saking Pekanya Noise Akan Diangkat Menjadi Tinggi Sehingga Justru Radionya Menjadi Budek Sebenarnya Bukan Budek Tapi Karena Radio ini Seperti Sudah Ada Penguatan Di Dalamnya Sehingga Tidak Perlu Anda Tambah Antena Luar Jadi Anda Pake Antena Bawaannya Aja Untuk Boveng Sekelas Boveng Jadi Kalau Boveng Rata Rata Seperti Itu Anda Pake Antena Bawaannya Aja Sudah Cukup Bagus Karena Dia Bisa Merisip Tanpa Harus Menggunakan Antena Luar Karena Sangat Sehingga Ketika Anda Taruh Antena Luar Maka Noise Yang Masuk Semakin Besar Dia Muting Kecuali Mungkin Anda Tinggal Di Pedesaan Ataupun Di Tempat Yang Sunyi Dari Semacam Electric City Ataupun Gangguan RF Liar Atau BTS Atau Apalah Yang Lainnya Sepi Dari Itu Semua Kemungkinan Besar Radio Ini Akan Berfungsi Dengan Baik Menggunakan Antena Luar Tapi Ketika Anda Di Dalam Perkotaan Atau Di Tempat Yang Cukup Ramai Sebaiknya Kita Pakai Antena Bawaan Saja Karena Ini Sudah Sangat Maksimal Pre-M RX Maksimal Sekali Untuk Bawang UV 5R Jadi Ini Sedikit Pilihan Buat Anda Tergantung Anda Mau Memilih Yang Mana Kalau Secara Desain Ya Ini Lebih Kecil UV 5R Lebih ringkas Anda Lihat sendiri Retevis Sama ini Besar Retevis Dual Band Kemudian Dengan Warna Yang Menarik Ini Tentu Tidak Menjadi Bosan Bagi Anda Meskipun Radio Sudah Bertahun Tahun Hadir Di Hadapan Anda Tapi Karena Ini Radionya Dengan Warna Yang Nyentrik Seperti Ini Maka Ini Menjadikan Kita Kembali Senang Melihatnya Meskipun Ini Radio Sudah Lama Ya Itu Aja Dari Saya Review nya Terima Kasih Buat Anda Yang Sudah Untuk Radio Yang Mahal Belum Ya Sorry Untuk Radio Yang Mahal Mahal Belum Bisa Review Kecuali Ada Dari Rekan Rekan Atau Pihak Yang Mau Mereview Radionya Silahkan Anda Kirim Kesini Ke Channel Ini Kita Akan Review Habis Radio Yang Anda Pingin Review Ya Tapi Bagi Anda Yang Pingin Saya Mereview Dengan Biaya Saya Sendiri Maka Saya Harus Mencari Yang Kualitas Kualitas Bukan Kualitas Artinya Yang Bisa Dikantong Kita Semua Anda Semua Dan Kantong Saya Tentunya Oke Jangan Lupa Tonton Terus Video Saya Kalau Anda Senang Silahkan Anda Like Dan Anda Share Jangan Lupa Comment Kemudian Tentunya Subscribe Itu Bisa Penting Bisa Tidak Tapi Yang Penting Adalah Nonton Jadi Lebih Baik Anda Nonton Kalau Subscribe Itu Bisa Belakangan Gak Masalah Tapi Yang Penting Ditonton Sampai Selesai Terima Kasih Yang Charlie Semoga Anda Sehat Selalu Diberikan Rezeki Berikan Segala Yang Anda Inginkan Bisa Tercapai Assalamualaikum Wb Terima Sampai 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 Sampai